Saya ingin menyampaikan untuk yang berkaitan dengan kuartal yang keempat. Ini adalah kuartal terakhir, saya harapkan realisasi belanja kita betul-betul harus berada pada titik yang paling maksimal. Kita tahu kemarin di triwulan kedua pertumbuhan ekonomi kita di angka minus 5,32. Di kuartal ketiga ini kita juga mungkin sehari, dua, tiga harinya akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus, perkiraan kita di angka minus 3 naik sedikit. Dan ini memang kalau dibandingkan negara lain ya masih jauh lebih baik. Tapi ini patut kita berikan tekanan untuk yang kuartal keempat. Jadi kuartal yang ketiga mungkin minus 3 lebih sedikit, dan itu adalah trennya membaik, trennya positif. Ini yang harus ditekankan nanti kalau ada pengumuman di BPS. Trennya membaik, trennya positif dari 5,32 minus menjadi minus 3, sekian. Sehingga kembali lagi saya sampaikan kuartal keempat ini sangat penting sekali agar bisa memperbaiki lagi, syukur bisa masuk ke positif kuartal yang keempat. Sehingga belanja, spending harus di menjadi kejar-kejaran kita semuanya. Saya mendapatkan angka bahwa dikonsumsi rumah tangga ini masih berada pada angka minus, kurang lebih minus 4. Sehingga menjadi kewajiban kita semuanya untuk memperkuat demand, sehingga konsumsi ini akan menjadi lebih baik. Kalau kuartal keempat sudah terselesaikan, semuanya maksimal membelanjakan anggaranya, hati-hati tolong disampaikan kepada Dirjen Direktur dan di seluruh jajaran yang Bapak-Ibu pimpin, kuartal keempat bisa maksimal, tapi hati-hati di kuartal yang pertama 2021 juga harus mulai di-start dari sekarang. Begitu Bapak-Ibu menerima yang namanya DIPA, itu sudah bisa langsung ada lelang. Sehingga nantinya kita harapkan bulan Januari, Februari, Maret tidak stuck setelah kuartal keempat langsung drop. Kita harapkan kuartal pertama itu ada unggitan juga untuk naik.